Pada Senin 22 Juni, Gugus Tugas Percepatan Pendanganan COVID-19 melaporkan adanya pertambahan kasus baru COVID-19 sebanyak 954 kasus. Dengan demikian, total kasus positif COVID saat ini menjadi 46.845 kasus yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Jika kita lihat dari bagian ini, tampak pertambahan 954 kasus baru pada Senin ini membuat trennya menjadi kembali berfluktuatif. Pertambahan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan sehari sebelumnya yang hanya sebanyak 862 kasus. Sementara untuk jumlah pasien yang sembuh, pada Senin ini kembali bertambah sebanyak 331 pasien, sehingga total pasien yang sembuh menjadi 18.735 pasien. Untuk jumlah pasien meninggal juga kembali bertambah sebanyak 35 pasien, sehingga total pasien meninggal hingga Senin 22 Juni ini menjadi 2.500 orang. Terima kasih telah menonton!